Baru-baru ini tengah viral di media sosial video menyentuh yang diunggah oleh pengguna TikTok at Bopras. Dalam video singkat itu, terlihat ada seorang wanita menggunakan tongkat hendak naik LRT. Wanita tersebut naik bersamaan dengan seorang ibu hamil. Saat itu kondisi LRT sudah penuh dan hanya tersisa satu tempat duduk. Lantas, wanita yang memakai tongkat itu justru mengalah dan memberikan kursi kosong tersebut untuk sang ibu hamil. Wanita tersebut memilih berdiri. Selama wanita memakai tongkat itu berdiri, tak ada pengunjung lain yang memberinya tempat duduk. Bahkan sudah melewati satu stasiun, penumpang lain tidak kunjung ada yang peka. Hingga pada akhirnya dua petugas LRT turun tangan. Kedua petugas LRT itu mencarikan tempat duduk untuk wanita tersebut. Syukurnya, masih ada tempat duduk kosong untuk wanita yang menggunakan tongkat itu. Dengan dituntun petugas LRT, wanita itu menuju tempat duduknya. Bahkan sang wanita tampak menitikan air mata saat hendak menuju ke tempat duduk. Diketahui, momen tersebut terjadi di kereta cepat lintas rel terpadu rute Jakarta. Dikatakan bahwa wanita tersebut naik dari stasiun Setia Budi menuju Jati Bening. Sontak video yang telah ditonton lebih dari 3 juta kali itu, menuai reaksi dari warganet. Warganet menyayangkan sikap penumpang lain yang acuh tak memberi tempat duduk untuk penumpang prioritas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!